Setelah berjuang keras dalam pencarian dua korban tertimbun tanah longsor sejak Senin Siang kemarin, akhirnya tim pencari gabungan menemukan jenazah kedua korban tertimbun tanah longsor di Bantul, Yogyakarta. Kedua korban yang merupakan seorang bocah dan pengasuhnya ini ditemukan di bawah material longsoran. Karena beratnya medan serta lokasi kejadian yang masih rawan terjadi longsoran, jenazah kedua korban tertimbun longsor ini baru berhasil ditemukan oleh tim pencari gabungan sore tadi. Tim gabungan berhasil menemukan korban yang diduga adalah Rufi Kusuma Putri, seorang bocah berusia 9 tahun yang merupakan siswi kelas 3 di SD Pundung. Setelah penemuan jenazah Rufi, pencarian semakin diintensifkan di sekitar titik lokasi penemuan, sehingga berhasil menemukan jenazah Eko Supatmi, perempuan berusia 50 tahun yang merupakan pengasuh dari Rufi. Setelah dievakuasi dari timbunan longsor, kedua jenazah segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta.